Semangat bagi remaja sehat Taukah teman-teman, ternyata jumlah penduduk Indonesia di pertengahan 2017 sudah mencapai 262 juta jiwa loh Wow, yang kalau kita tulisi nolnya aja bakal bikin bingung Bahkan di tahun 2020, perkiraan jumlah penduduk negara kita bisa mencapai lebih dari 280 juta jiwa Prestasi yang sangat mengejutkan Indonesia menduduki peringkat kedua Untuk kategori apa? Tapi untuk kategori pernikahan dini tertinggi se-Asia Tenggara Bayangin aja, di negeri asemun ini yang dikelilingi oleh lautan Lebih dari 200 juta jiwa menempati wilayah Indonesia Dan jumlahnya akan terus bertambah Bertambah Juga akan terus bertambah setiap tahunnya Yang mungkin kalau di ibarat Indonesia seperti perahu Kayaknya sih udah oleng karena kebanyakan penumpang Maka dari itu, pemerintah melalui BKKBN akhirnya mencenakan berbagai program yang tujuannya mengurangi jumlah dan kebaratan penduduk Program KB2 anak cukup Pengesahan undang-undang perkawinan termasuk di dalamnya membatasi usia perkawinan Bahkan, program wajib belajar yang tadinya 6 tahun Ditambah jadi 9 tahun Supaya apa? Supaya remaja lebih banyak mencari ilmu dahulu dan tidak tergoda untuk kebenet nikah Pada dasarnya, kesemua program itu dinamakan PUP Oh tenang, bukan PUP BAB yang teman-teman bayangin PUP di sini singkatan dari pendewasaan usia perkawinan Tujuan programnya yaitu untuk memberi pengertian dan kesedaran pada remaja Agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan Kehidupan berkeluarga, persiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi Juga bisa menentukan jumlah dan jarak kelahiran Kenapa sih perencanaan itu penting? Perkahwinan jika dilakukan pada usia yang tepat akan bawa kebahagiaan bagi keluarga dan juga pasangan Tapi jika menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi Bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga sosial Menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar untuk cerai Karena mentalnya belum siap dalam mengurus, mengatur rumah tangga, mencukupi ekonomi keluarga, mengasuh dan juga mendidik anak Misal, si istri muda masih ingin Facebookan nih, suaminya masih main Mobile Legends atau COC Maka untuk wanita, diharapkan menikahnya kalau sudah berusia berapa? 20 tahun Dan untuk laki-laki, menikahnya jika sudah usia 25 tahun Lalu, kenapa sih pemerintah harus dapat-apat ngatur? Padahal kan pemerintah gak ikut ngasih nafkah ke anak yang dihasilkan pengantin Oh, jangan salah, ternyata fakta mengejutkan yang ditemukan di Indonesia semakin banyak kasus perkawinan usia muda Jadi masih sekolah, dalam keadaan hamil, pakai seragam, yang ngerimalah suaminya yang sama-sama masih persiapan UN Terus banyak juga kasus kehamilan yang tidak diinginkan Nah, kedua masalah itulah akan menyebabkan pertambahan penduduk di Indonesia makin cepat Yaitu setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jual Belum lagi, menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis Sering cekco karena belum dewasa, berselingkuhan, kekerasanan beruah tangga, rentan juga terhadap perceraian Nah, pada dasarnya kebijakan pemerintah kan ingin bantu mencegah agar tidak terjadi hal yang buruk Maka dari itu, untuk pasangan yang sudah menikah, dianjurkan miliki anak saat si istri antara usia 20 sampai 35 tahun saja Usia sebelum 20, dengan pertimbangan belum matangnya organ reproduksi Maka program pertama yang wajib dilaksanakan adalah masa menunda perkawinan dan juga kehamilan Tapi kalau sudah terlanjur ada yang menikah di bawah usia 20 tahun, maka bisa berkabe Dengan lebih dahulu konsultasi ke petugas kesehatan Kabe apa sih yang cocok untuk digunakan Antara umur 20 sampai 35 tahun, masuk ke program yang kedua, menjarangkan kehamilan Maksudnya, jarang antara satu anak-anak berikutnya setidaknya jangan kurang dari 2 tahun Agar terhindar dari resiko medis terkait komplikasi saat proses kehamilan, melahirkan, dan juga di pas Nah, di atas usia 35 tahun inilah bagi wanita terlalu beresiko karena sudah mulai menjelang masa tua bagi si organnya Yang ditakutkan akan ada komplikasi medis Masa ini juga untuk mencegah kehamilan lagi, bisa dengan kontrasepsi yang jangka panjang Nah, program POP sebenarnya ingin mencegah resiko jadinya 4T Terlalu muda untuk wanita yang hamil kurang dari 20 tahun Terlalu tua untuk wanita yang hamil di atas usia 35 tahun Terlalu dekat, jarak antara selalu anak ke anak yang lainnya Dan T terakhir terlalu sering hamil dan melahirkan Yang ditakutkan berdampak untuk kesehatan ibu dan anak Nah, setelah mengetahui kebaikan program PUP atau POP atau pendewasan usia perkawinan Yuk, kita sukseskan programnya Ingat-ingat ya angkanya bagi wanita 20 tahun, laki-laki 25 tahun Karena sehat untuk kita semua Siapa kita? Remaja Indonesia Terima kasih Terima kasih